Halo guys, kembali lagi bersama gue, si Gamer School dan di video kali ini gue bakal bahas mengenai persiapan buat gameplay baru yaitu 4 Second World 2 yang bakalan rilis nanti di tanggal 22 Oktober 2024 dan sekarang sudah mulai pra-download entah itu di versi PC ataupun di versi Android nah buat kalian yang mungkin belum mengetahui buat spesifikasinya itu berapa-berapa nanti disini gue bakal bahas tentang semuanya untuk kalian dan nggak cuma itu, nanti gue bakal bahas juga mengenai kelas yang paling worth it buat kalian yang mainnya F2P ataupun Low Spender karena tadi gue habis coba selidiki ya, untuk setiap kelasnya yang paling cocok itu apa aja oke, yang pertama kita bakal bahas mengenai spesifikasi dari gameplaynya dulu ya dan ya, disini kebetulan gue masuk di websitenya dan buat kalian yang ingin tahu lebih detailnya lagi nanti gue bakal coba taruh linknya di deskripsi video untuk website dari gameplay Forsaken World oke, kita bakal bahas dan kita bakal coba lihat dulu ya sebentar ya yang ada disini, nah disini untuk rekomendasi device terutama di versi mobile nah untuk rekomendasinya buat di versi Android itu pakai prosesor Kirin 9000 Snapdragon generasi 865 dan Dimensity 9000 jadi buat kalian yang mungkin pakai Snapdragon mungkin Gen 7 itu masih bisa ya mungkin Kirin 8000 itu juga masih bisa ini rekomendasi dan untuk iOS-nya itu pakai iPhone XS ya dan untuk minimum device buat di versi mobile itu Android-nya Kirin Gen 7 ataupun Kirin 710, Snapdragon 660 wow 680 masih bisa kalian mainin, cuman ini masih minimum ya untuk Helio-nya disini P60 dan buat kalian yang pakai Helio G99 ini masih bisa kalian mainkan ya nah untuk iOS-nya disini pakai iPhone 7 Plus nah untuk minimum versi Android-nya disini ada versi Android ke-7 ya oke, untuk yang iOS-nya ini 12 dan untuk RAM-nya ya ini entah itu di versi Android ataupun di versi iOS oke, nah ini RAM-nya 3 nah jadi buat kalian yang pengguna RAM 3 masih bisa kalian gunakan cuman kalian harus lihat dulu chipset-nya ataupun prosesornya kalau misalnya masih Snapdragon generasi ke-5 ataupun yang mungkin seri 500 ataupun 400 ya mungkin agak berat untuk kalian mainkan nah disini ROM-nya kalian sediakan sampai 10GB soalnya pas gue coba cek untuk di versi Android itu size-nya ada di sekitaran 5GB-an ya ini baru pra-download belum download dari gameplay-nya itu kayak gimana apakah bakal ada download lagi? ya itu I don't know ya itu buat di versi Android untuk yang sekarang pra-download ya 5GB-an nah kita bakal coba lihat untuk yang spesifikasi versi PC nah ini untuk rekomendasinya buat memorinya itu pakai 16GB dan untuk GPU-nya ataupun grafik kartunya kalian bisa pakai NVIDIA GeForce GTX 1660 atau Radeon R295X2 ya oke GTX 1660 aja ini paling rekomendasi coy dan untuk storage-nya kalian siapkan sampai 40GB nah untuk pra-downloadnya buat di versi PC tadi gue udah coba lihat itu di sekitaran 13GB-an nah kemudian di bawah itu ada minimum system requirement-nya nah disini untuk RAM-nya RAM 8 oke masih bisa kalian mainin dan untuk grafik kartunya kalian bisa pakai NVIDIA GeForce GTX 750 Ti nah ini buat kalian yang mungkin main di versi PC dengan minimum spek ya bisa pakai yang seperti ini untuk grafik kartunya kalau kalian ada yang pakai GTX 750 Ti masih bisa kalian mainin gue aja kalau misalnya gue pakai PC yang lama gue yang GTX 1030 itu masih gue mainin ya walaupun processor-nya udah lumayan high nah disini atau nggak kalian punya Radeon R7 265 ini masih bisa dan untuk storage-nya kalian siapkan sampai 20GB ya nah kebetulan gue udah masuk di gameplay-nya ini dia dan yap buat kalian yang ingin tahu kelasnya kayak gimana kita bisa coba kliknya prakrit karakter nah jadi seperti ini guys ya untuk fitur kelasnya ketika kalian nanti disuruh milih salah satu kelas nah disini ada Demon Hunter ada Archanis ada Gunner ada Blood Rider dan juga ada Hex Blade ya nah gue bakal bahas untuk kelas yang buat player F2P nah untuk F2P kalian bisa pakai Demon Hunter atau nggak bisa pakai Blood Rider dan untuk yang Lost Pender kalian bisa pakai Hex Blade oke nah kenapa gue saranin kalian yang F2P harus main Demon Hunter karena ya kelebihan skill-nya yang gue lihat dari War God Assault-nya dia bisa mengakibatkan stun dan nggak cuma itu juga kalau misalnya gue coba lihat di website itu dia juga bisa menambah daya imunnya jadi anti-controller entah itu kena stun, kena salen, ataupun apa dia itu anti banget dan kalian bisa lihat aja untuk statistik dari kelasnya disitu untuk kontrolnya itu paling tinggi banget dan untuk survive-nya itu juga dia paling tinggi ya walaupun damage-nya itu nggak terlalu banget jadi untuk kelas yang satu ini termasuk tipenya Tanker ya Berserker tapi tipenya itu lebih ke Tanker karena dia itu pedangnya gede banget guys ya nah kemudian untuk yang F2P buat yang kedua kelas keduanya ya ini ada Blood Raider nah kenapa gue saranin untuk F2P harus pakai Blood Raider karena ya ketika gue coba lihat untuk skill Death Discon dia itu bisa menambah HP dengan total jumlah damage-nya itu berapa dan kalian bisa lihat aja untuk deskripsi dari skill-nya melepaskan 2 sabit kematian memberikan banyak damage pada musuh di sekitar sambil memulihkan HP wow itu cukup gimana banget kalau gue ini cukup GG guys dan untuk mobilitasnya itu bener-bener tinggi banget dan untuk survive-nya juga tinggi dan ini lebih ke support ya di bawah juga ada support-nya juga nah untuk yang Lost Spender kenapa gue saranin pakai Hex Blade karena dia itu stabil mobilitasnya dapet support-nya dapet survive-nya dapet damage-nya juga dapet nah kenapa? karena untuk skill 2-nya yang gue lihat untuk yang Demonic Energy Blast-nya dia itu bisa nge-silent musuh nah untuk efek silent itu kayak gimana jadi efek silent ini ya ibaratkan ketika musuhnya mau nge-skill itu gak bisa karena kena efek silent gak bisa bergerak sama sekali guys dan gue kurang tau ini durasinya berapa nanti kita bakal coba lihat di website-nya ya nah untuk yang Paituin bisa pakai Gunner dan juga bisa pakai Arcanist alasnya kenapa? ya karena untuk Arcanist ini damage-nya gede banget kontrolernya juga gede banget jadi buat kalian yang mainnya Paituin bisa pakai kelas yang satu ini pakai Gunner juga bisa ya oke pakai Gunner karena Gunner juga damage-nya lumayan dan untuk mobilitasnya juga lumayan besar juga nah ini khusus banget buat Paituin kalau muda gue sih untuk yang ber-damage-damage besar ya untuk yang X-Blade kalau muda damage-nya lumayan tapi untuk Laspender bisa pakai ini sih nah ini untuk di versi website-nya kalian bisa lihat aja ini buat Arcanist ada Void Lighting ada Ice Pad ada Shadow Flash ada Arcan Ever Touch ada Ice Brush ya dimana ini ketika mengorakkan ini bakalan bisa mengenai damage AOE cuman kurang tahu kenapa damage AOE-nya itu dia nggak bisa nge-freeze musuh tuh nggak bisa nge-freeze musuh guys tapi jujur aja ya ini untuk yang tipe-tipe kayak gini kalau menurut gue agak kurang coy jadi kalian nggak bakalan tahu untuk kelasnya itu ini worried atau nggaknya ya soalnya yang gue lihat itu hanya efek slow aja nah cuman gitu doang jadi nggak bakalan kelihatan efek freeze-nya dapet atau nggak gitu ya untuk yang di kelas Mage dan itu jaraknya jarak jauh guys nah ini buat yang Hex Blade ya nah Hex Blade itu dari yang skill ini guys bentar dulu kita bakal coba cek dulu guys ya nah ini ada Magic Hand-nya buat yang Demonic Grass ada Hex Blade Aura nah ini buat nambah speed ya oke dan ada Damage DOT-nya juga wuh mantap juga nah yang ini guys efek slow efek slow-nya nih efek slow dan juga silent ini yang ini nah itu cuman sayangnya musuhnya langsung mati masalahnya itu ya kalau disini tuh kita nggak bisa lihat tapi kita bisa lihat dari segi skill-nya itu kayak gimana ketika digunakan nah ini untuk Gunner ya kalau Gunner ini lebih ke apa ya guys efek slow juga sih dan ini bisa meningkatkan Damagenya yaitu Brush Energy ya attack-nya nambah 10% dan ya ini juga bisa meningkatkan kecepatan serangannya juga dan untuk pengurangan dari Damage yang diterima itu juga 15% dan ini berlangsung selama 5 detik anjir jadi kalau pakai skill ini kalau bisa dikombinasikan dengan skill ulti-nya dia guys yang ini guys bentar dulu harus dikombinasikan dengan skill ulti ya itu wajib ya ini efek oh ini basic bukan ini guys yang ulti dimana ya yang ini kah bener-bener harus kalian pahami guys nah yang ini nah itu ya itu guys kalau misalnya kalian ingin gunakan ya ya ini untuk yang tadi ya Demon Hunter ya nah tadi kalau nggak salah yang War God Assault nah ini dia guys jadi dia itu punya immune tuh dan rencana gue kayaknya bakal pake di Moon Hunter sih sumpah gue bakal pake kelas yang satu ini dan ini untuk yang Blood Rider nah ini dia untuk skill-nya jadi ketika dia pake skill nah itu dapet tambahan HP ya tuh udah berdamage nambah HP lagi itu enak banget coy cuman gambarannya cuman seperti itu doang ya untuk kelasnya ya oke itu aja untuk pembahasan gue semoga aja kalian suka kalau misalnya kalian ada tambahan silahkan komen di kolom komentar nanti gue bakal lanjut lagi di next video see you next time sampai jumpa bye-bye